Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mencoba untuk men-setting Motorola CP1660 disini kita akan membuat bagaimana caranya untuk membuat channel direct direct itu berarti kita tanpa fasilitas atau RPU caranya gampang secara simpelnya kita tekan tombol ya setelah kita tekan kita sambil nyalakan nah setelah nyala disini keluar menu kita ke menu dulu channel kita cari channel nah ini udah ketemu channel kita enter kemudian ada active disini active alias nah untuk alias ini nama channel ya jadi kita untuk nyarinya kita cek aja alias ya misalkan kita ke channel 10 ya taruh ya nah cek channel 10 channel 10 ada btn1 btn1 dipake gak dipake kalau tidak dipake btn1 kita hapus ya caranya kita kembali ke kita kembali ke ini nih alias ya ya alias ini kita ke active ya kita mengaktifkan channel nomor 10 oke caranya kita enter cari nomor 10 kemudian ini nomor 10 ini klik enter ya kita pastikan ini enable ya udah enable kita save nah berarti ini tersimpan oke setelah tersimpan kita kembali kembalinya yang tengah nah kita ke alias alias ini untuk nama ya nah channel nomor 10 itu nah ini nomor 10 btn kita namai aja direct ya betul gak kang kita namai aja da eh maaf nih da 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 direct nah kita save wah tersimpan loh ya nah sekarang kita kembali ke jangan ke alias kita ke channelnya oke ke rx nah rxnya kita ke rx nah rxnya ke nomor 10 berarti channel nomor 10 nah disininya kita setting aja 14 200 yang simple ya kang nah simple nih udah simpan langsung tersimpan oke kalau udah tersimpan kita kembali ke txnya ya nah txnya kita enter kemudian cari channel nomor 10 nah kemudian kita enter kembali dan disini disamakan ya channelnya ya kang untuk buat direct itu 200 ini ya tadi ya oke kita enter nah save berarti ini tersimpan berarti ini sudah tersimpan kang ya kita matikan saja kemudian kita nyalakan kembali nah dan disini kita cari namanya tadi apa direct ya nah ini nih direct kita coba pasangkan dengan ini ya kalau ini kalau ini udah saya klik nih 14 2020 berarti kan kesama ya kita coba nah coba maaf ya sebentar ya ini namanya direct nah kesini ini kan nah tadi kan directnya rx dan tx tadi sama bener tak nah berarti kan sekarang ini sama kan frekuensinya dengan yang tadi yang saya simpan nah kan nah itu teman-teman cek 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 nah coba saya dari sini cek 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 roger oke mengerti nah alhamdulillah itu saja jangan lupa kalau ada yang pertanyaan like komen dan subscribe tinggal satu lagi ini di setting katanya begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah ya